Baik, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, apa saja jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat itu? Ada berapa dan bagaimana saja cara kerjanya? Maka kita akan mulai untuk membaca bergantian. Silakan yang pertama Valentino Christian bisa nyalakan mic-nya, silakan dibaca. Jangan lupa judulnya dibaca terlebih dahulu ya. Silakan. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam dan menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis sesuatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang bertenang ayam bertelur atau ayam berdaging. Ada yang berdagang di pasaran, ada yang bekerja di sekitar industri. Ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan selanjutnya. Pendapatan sebut digunakan untuk menenuhi kebutuhan hidup. Ada Atau 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 Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati kegiatan ekonomi di lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan Indonesia, dikaruniakan sumber daya alam melimpa karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Agraris Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain adi, jagung, upi, kedelai, saku, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Charlie, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan menjaguk tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek. Misalnya tanaman tebu, tembakau, dan selat. Tanaman tahunan berumur panjang. Misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengeh, teh, karet, tindana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Pertanakan adalah kegiatan usaha putih daya hewan yang diambil hasilnya. Hasil pertanakan berdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis pertanakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Pertanakan hewan kecil. Misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Pertanakan hewan besar. Misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Pertanakan unggas. Misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Dik, selanjutnya, kegiatan petanakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Pertanakan dalam skala kecil dilakukan penduduk. Pertanakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, dan pemerintah. Apa pemeran-pemerintah dalam meningkatkan mutu petanakan di Indonesia? Ini yang kita akan diskusikan. Selanjutnya, untuk perikanan, poni. Perhatikan usaha perikanan di kaingan ceritaanmu. Di ceritaanmu mungkin menilai salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. A. Perikanan darat, yaitu usaha mengihara ikan dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawang dan perikanan air payang. Perikanan air tawang dilakukan di sungai, danam, rawa, watu, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudayakan adalah lele, nila, mujair, burami, dan mars. Perikanan air payang dilakukan ditambah di penggiring pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. B. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Setelah musik ikan, nelayan akan memperoleh banyak ikan tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditunjukkan untuk ekspor. Nah, Irania. Pertambangan. Mic-nya dinyalakan dulu. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologinya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam. Misalnya emas, perak, tembaga, timah, bau skit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam. Misalnya pelerang, kipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk daya vital. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploritasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploritasi barang tambang di Indonesia. Antara lain, PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Kefron Politif Indonesia. Raihan. Raihan. Kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau. Dilihat dari udara. Hutan Indonesia berparan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melitasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alifuksi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandeng ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak sebagi rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain, kayu jati, meranti, ulin, ulin damar, dan rotan. Baik, alat. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga, dual, dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Kegiatan perdagangan antar negara lain ke pasar luar negeri. Barang dari bahan mentang diperoleh dari penimpahnya sumber daya alam usaha industri. Dan dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok usaha industri. Industri adalah dapat dikelompok industri rumah tetangga, home, industri, industri sedang, dan industri besar. Tontonan industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman. Komentik bahan, potan-potan, gamel, serta elektronik.